Halo selamat bertemu kembali di page tinimungan tangon kada Zandosun dan juga di IW Family Channel di Youtube Seperti biasa saya akan berkongsi kepada kamu tentang sejarah ataupun asal usul ataupun legenda ataupun mitos Yang pernah berlaku di berbagai tempat yang terdapat di Sabah khususnya Dan pada kali ini saya akan berkongsi seperti di dalam tajuk yaitu Pulau Lelaki Tua Tidur Nah pernahkah kita mendengar Pulau Lelaki Tua Tidur? Seperti yang kita ketahui sebenarnya di Sabah ini memiliki terlalu banyak pulau Tapi sayangnya di tempat kami tidak ada pulau sebab tiada laut Eh begitu kah itu? Dimanakah terletaknya Pulau Lelaki Tidur ini? Pulau Lelaki Tidur ini terletak di Sempurna tidak jauh daripada Pekan Sempurna Nah kalau kita perhatikan tajuk yang saya tulis di sana Legenda Pulau Lelaki Tua Tidur Sebenarnya Pulau Lelaki Tua Tidur ini merangkumi tiga pulau yaitu Pulau Tetagan, Pulau Gaya, dan Pulau Bohai Dulang Kenapa dia dikatakan Pulau Lelaki Tua Tidur? Saya akan tunjukkan gambar Kalau kita perhatikan gambar ini Jika sekiranya kita memandanginya daripada kejauhan Dia sepertinya seseorang yang sedang berbaring Tanpa berlama-lama mari kita dengar A few moments later Diceritakan satu ketika dahulu Ribuan tahun yang lalu Di satu tempat Yaitu pada saat ini di dekat Pekan Sempurna Tinggallah tiga beranak di sana yang terdiri daripada ibu, ayah, dan juga anak Satu masa sebelum lahirnya si anak Telah dipersatuhkan dua mempelai yaitu Si Tetagan dan juga si Gaya Sejak mereka berkahwin sehinggalah beberapa tahun berikutnya Mereka masih belum mempunyai anak Mereka belum dikaruniai anak Dan pada waktu itu Kepercayaan yang mereka anutik adalah Kepercayaan animisme Dimana pada waktu itu Muslim belum masuk Christian juga belum masuk Dan mereka belum mengenal Mana-mana agama yang ada pada saat ini Satu masa setelah Pasangan suami istri ini Sudah sekian lama membangun rumah tangga Tiba lah masanya Si istri hendak melahirkan Anak mereka yang pertama Dan setelah Dia melahirkan anak mereka yang pertama Lalu mereka menamakan Buhai Dalang Suami istri ini membesarkan anak mereka Dengan penuh kasih sayang Si Buhai Dalang ini telah membesar dengan Sangat baik Dia memiliki paras rupa yang sangat menarik Dia sangat tampan Dia sangat digilai oleh Ramai wanita pada waktu itu Walaupun terlalu ramai gadis Menyukai si Buhai Dalang ini Tetapi dia lebih memilih untuk Mengabdikan diri hanya kepada Kedua ibu bapaknya Bagi dia kasih sayang itu tidak perlu untuk dikongsikan Si Buhai Dalang ini mengatakan kepada ibunya Bahwa dia tidak akan pernah Mencintai mana-mana wanita lain Karena dia tidak mahu berumah tangga Sebab menurut kepercayaan beliau Apabila dia berkahwin nanti Dia tidak dapat memberikan kasih sayangnya lagi Kepada kedua ibu bapaknya Setelah si Buhai Dalang mengatakan hal tersebut kepada ibu bapaknya Disebabkan mereka tidak mau Mereka akan terpisah Lalu mereka mengambil keputusan untuk membunuh diri Tetapi apabila difikirkan Mereka tidak jadi untuk bunuh diri Karena menurut pantang larang nenek moyang mereka Hal membunuh diri sama sekali tidak diperbolehkan Lalu mereka mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Salah seorang bomoh yang cukup handal Dan ketika mereka menemui si bomoh tersebut Mereka mengatakan hasrat mereka Supaya mereka disumpah menjadi pulau Dan pada ketika itu juga si bomoh menyumpah mereka menjadi pulau Dan kalau kita mendatangi pekan sempurna Kita akan melihat tiga pulau yang berasingan Ketiga pulau inilah yang terdiri daripada tetagan Gaya dan juga Bohai Dulang Kenapa dia dikatakan pulau lelaki tua tidur Sudah saya katakan di awal tadi Inilah mitos ataupun legenda disebalik pulau yang terdapat di pekan sempurna Walaupun cerita ini hanyalah mitos belakang Ataupun hanyalah legenda Tetapi daripada cerita tersebut kita mendapat satu pengajaran Dimana kasih sayang kedua orang tua ini Melebihi segala-galanya Mereka sanggup mengorbankan apa sahaja Hanya untuk anak-anak mereka Tetapi kita tidak boleh mengambil contoh seperti mereka Sehingga kita tidak mengizinkan anak kita berkahwin dengan orang lain Ataupun kita sebagai anak Walaupun kita terlalu mengabdi kepada kedua ibu bapak kita Tetapi kita kenalah mencari pasangan hidup Karena tidak selamanya kita akan hidup bersama dengan kedua ibu bapak kita So untuk kali ini ini sahaja yang dapat saya kongsikan kepada kamu Dan sumber cerita ini saya cari di google Dan sebenarnya banyak bersih cerita Tetapi hanya ini yang sangat menarik Oke semoga page dan juga channel ini akan terus berkembang maju Terima kasih karena sudah share video ini Dan kita akan bertemu di video yang akan datang Sama ada saya akan bercerita tentang tangon Ataupun saya bercerita tentang fakta Ataupun sejarah Ataupun asal-usul Ataupun mitos Dan juga legenda yang pernah terjadi di Sabah khususnya Bye-bye Sampai jumpa